Intro Bunda stunting itu apa? Tolong jelaskan ya Supaya ibuku menjadikanku anak yang tumbuh sehat Halo semua masyarakat Kabupaten Lili Apa kabar semuanya? Selam sehat untuk kita semua Program pemerintah mulai dari kursa sampai ke daerah Saat ini adalah bagaimana kita menurunkan angka-angka ini Pemerintah Kabupaten Lili juga terlibat nanti PKK sebagai bagian dari organisasi yang saat menurunkan angka Juga terlibat dalam memenangi stunting Dan bagaimana pala-pala yang dilakukan untuk menurunkan angka-angka ini Stunting adalah kondisi sisih anak yang terlihat lebih pendek dibanding anak-anak seusianya Tetapi pertanyaannya apakah semua anak yang pendek masih stunting? Oh tentu tidak Anak-anak yang pendek bisa juga karena kekurangan vitamin, kekurangan gisi Dalam waktu yang relatif singkat Atau juga karena faktor keturunan Nah bagi yang kekurangan gisi yang cukup lama Kalau dikenal dengan istilah medisnya itu adalah kekurangan gisi kronis Dan ternyata dia bertubuh pendek Nah inilah yang disebut stunting Stunting Biasanya terjadi pada anak-anak dengan berbagai macam penyebab Keadaan anak yang stunting itu selain badannya pendek Anak stunting juga memiliki daya tahan tubuh yang kurang baik Gampang sakit Gampang terkena infeksi Apalagi di saat zaman pandemi seperti sekarang ini Kemudian kecerdasannya juga menurun Sehingga anak-anak stunting Biasanya memiliki kemampuan otak yang lebih dibawah dibanding dengan anak-anak yang sehat Di saat sekolah Anak-anak stunting akan merasa mindat Karena apa? Karena dia merasa bahwa teman-temannya kok lebih tahu Lebih bisa menang ke pelajaran dibanding dirinya Dan apakah ada pengaruh di saat dewasa nanti? Ada Di saat dewasa Anak yang stunting akan bertumbuh menjadi orang-orang yang gampang dan kena sakit Sampai sakit saat dewasa seperti sakit jantung, sakit gula darah, kemudian tulang keropos, darah tinggi, sakit ginjal, dan lain-lain Dengan informasi di atas tadi Kita semua mengetahui bahwa Betapa stunting? Sampai bapak pengaruh ini Bapak pengaruh ini Bapak pengaruh ini Stunting bersifat permanen Dan tidak bisa disembuhkan Apabila sudah di atas usia 2 tahun Stunting hanya bisa disegas sampai pada batas usia anak 2 tahun Ini yang dikenal dengan 1000 HPK Hari pertama kehidupan Nah, 1000 HPK ini Merupakan periode emas Bagi seorang anak Dimana otaknya berkembang untuk menerima Hal yang baik Hal yang buruk Dan nanti itu akan menjadi Kehidupan anak itu di saat nanti Jadi penting sekali untuk kita memberikan Hal-hal yang positif dan baik di saat periode emas ini Saat ini pemerintah sangat memperhatikan Hal-hal yang berhubungan dengan pencegahan Stunting Dimulai dari usia remaja Salon pengantin Ibu hamil Ibu menyusui Dan bayi Di bawah 2 tahun Berbagai upaya telah dilakukan Mulai dari pembentukan tim penampung keluarga Untuk supaya bisa mendeteksi remaja Kemudian salon pengantin Dan bagi ibu hamil Bagaimana menjaga ibu hamil Agar bisa melakukan pola hidup sehat Kemudian saat lahir nanti Anak juga diperhatikan Bagaimana pola asuhnya Pola makan Sampai dengan lingkungan yang bersih MCK-nya harus memadai Kebersihan makanan yang dikonsumsi Jenis makanan yang dikonsumsi Dan melibatkan berbagai pihak Ini akan menjadi hal yang cukup Berat Tetapi apabila kita berkomitmen bersama-sama Maka semuanya akan bisa kita jalani Kita tidak berharap bahwa Stunting ini bisa berantas Diberantas sampai 100% Tetapi marilah kita bersama-sama berusaha menurunkan Dan persentase yang ada Agar Anak-anak kita bisa bertumbuh menjadi baik Terima kasih telah menonton Dan menonton Dan menonton Dan menonton Dan menonton Dan menonton Dan menonton Mari kita bersama-sama Baku-membaku Membiarkan Anak-anak kita Sebagai generasi penelitif Agar menjaga Anak-anak kita Jadi generasi yang sehat Selamat sehat Dan Semangat Terima kasih telah menonton